Intro Halo guys, balik lagi di channel Vanda Nayyub Sebelum aku memulai video ini, aku ingetin kembali Supaya kalian mengklik tombol subscribe yang tulisan merah Berubah menjadi hitam Dan aku pastikan juga kalian mengklik tombol like yang jempolnya ke atas Dan aku tunggu supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat channelnya Nah, kemarin kan aku habis jalan-jalan gitu ke minimarket Aku menemukan satu buah ini Mie yang tulisannya Seke Food Yang rasanya itu Crepe Seafood Ini aku penasaran kan Kayak gitu kan, terus aku beli dan Pengen gitu, pengen coba Dan aku langsung coba aja Ini aku mau review gitu kan Ini disini Bumbunya itu ada dua Yang disini tulisannya Food, Crepe, Food, Ram Yam Bisa dilihat Dan yang satunya lagi ini Oh, ini yang flag flag itu apa? Nggak tahu Dan ini yang sessionin Ini bumbunya Bumbu tabur Yang ini mungkin Kayak bumbu taburnya Sudah dilihat Langsung aja Aku mau bikin Dan nanti aku langsung review Oh iya Minyak Minyak Belum kalian tahu Ini minyak seperti ini Kayak mie biasa Nah ini minyak Bentuknya kayak mie biasa Dan Ya Kayak mie mie instan biasa Dan Aku langsung aja Membuatnya di belakang ini Tetap pantengin terus Jangan sampai di skip Langsung aja Aku membuatnya Oke guys Mienya sudah jadi Dan ini Hasilnya seperti ini Dan aku belum kasih bumbunya Ini aku mau kasih bumbu taburnya Terlebih dahulu Ini bumbu Yang kayak mie biasa ini Seasoning Kita langsung masukin aja Masuk secara space Nah Kita buka Kita tuangin Ini bumbunya Langsung kayak Bumbu pedas gitu ya Kalian bisa lihat Bumbunya itu merah Ini langsung Bumbu pedas gitu Sama Penyedap rasa gitu Nah Dan yang ini adalah Flagnya Flagnya mungkin ini sayur-sayuran Kita coba Buka aja langsung Gimana bentuknya Wow Kita buka Dan ini Kalian bisa lihat Bener Ini kayak sayuran kering Sayur tabur gitu kan guys Sudah dikeringkan Dan ini Wow Setelah tumpuin aja Dan kita aduk Kita aduk Dari barunya itu Sama kayak Mie mie pedas biasa Tapi gak tau rasanya Guys Tenang aja ini Walaupun Ini tulisannya Korea Tapi sudah Dicap MUI Sudah Dijamin halal Sudah dari Majelis Ulama Indonesia Dan ini dipastikan Halal buat Muslim Dan jangan khawatir Ini merupakan Sudah Sudah lolos Dari MUI Gitu kan Jadi buat Kalian yang Tulisan ini Korea ini Jangan ditawatirkan Karena sudah ada Cap halalnya Label halal Gitu kan guys Nah Kita langsung aja Makan Sepertinya Rasanya enak Ini tulisannya Ram Yam Tapi Sama kayak Ram Yam Atau enggak Kurang tau Kita cucipin aja Ini rasanya Enak Ini benar-benar Aku menemukan Ini Mie dari Sekie Food Sekie Food Yang tulisannya Crap Seafood Kalian bisa lihat Rasanya ini Seperti ini Dan Ini terjual Bebas Ini terjual Bebas Di Mini Market Terdekat Kalian bisa membelinya Dan Mungkin kalian mau yang Online Shop Juga bisa Ini Kayak gini Hasilnya guys Ini ada Kayak Ada wortelnya Dan sayur-sayurnya Kita cicip langsung aja Ini kayak Ada daging cincang Kalian bisa lihat Ini daging cincang Bukan daging cincang Ini apa ya Kayak sayur Sayur apa gitu Panjang Dalam bentuknya itu Enak sih Ini terlalu lunak Menurutku Karena aku tadi Sambil Disambi Gitu kan Aku Lupa Jadi Di Debutnya Terlalu lama Per cook Gitu kan guys Rasanya pedas Dan nikmat Ini cocok banget Buat kalian yang suka pedas Pokoknya Rekomendasi banget Buat yang Penyuka pedas Dan Penyuka mie Ini cocok banget Buat kalian Ini sayur keringnya Itu berasa banget Ada tomat Ada daun bawangnya Dan Tadi kayak ada Daging-dagingnya Tapi Aku rasa Bukan daging Karena Gak tau Sayur apa itu Kalau yang tau Silahkan tulis di Kolom komentar Oh iya guys Ini harganya Cuma 10 ribuan Kalian bisa mendapatkan Satu mangkok Mie Yang sangat Enak Dan nikmat Dari Zekie Food Dari pada kelamaan Kalian menunggu aku makan Lebih baik Aku penutupan aja ya Terima kasih telah menonton Di channel Vanayup Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Di bawah ini Dan See you di video selanjutnya Bye Bye